selamat pagi bapak ibu saudara-saudara sekalian senang sekali bisa berjumpa kembali dengan bapak ibu saudara-saudara dalam rehat Renungan Hari Antoraya edisi hari Sabtu 17 Februari 2024 kita akan memulai segala kegitan kita di hari kerunia Tuhan ini tapi sebelumnya mari kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan untuk itu mari kita berdoa bapak dalam surga terima kasih penyertaanmu senantiasa kami rasakan dalam hidup kami kami sudah engkau bangunkan di pagi hari ini Tuhan kami akan memulai segala kegiatan tukus pekerjaan pelayanan kerunia Tuhan kepada kami masing-masing tapi kami akan mendasarnya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan berkati kami semuanya akan belajar firman Tuhan berkati hambamu yang terbatas ini inilah doa kami dan membawa dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus amin bapak ibu saudara-saudara bahan firman Tuhan kita hari ini dari matius pasal 9 ayat 1 sampai 8 orang lumpuh disembuhkan sudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya ketika Yesus melihat iman mereka berkatalah ia kepada orang lumpuh itu percayalah hai anakku dosamu sudah diampun maka berkata beberapa orang ahli taurat dalam hatinya ia menghujat Allah tapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata mengapa kamu memikirkan hal-hal yang menjahat di dalam hatimu manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan perjalanlah tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa menghampuni dosa lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu bangunlah, anggatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu dan orang itu pun bangun lalu pulang maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia amin judul perenungan kita kemuliaan Yesus Kristus bacaan hari ini menyuguhkan kisah Yesus menyembuhkan seorang lumpuh yang dibawa kepadanya ia mengapresiasi tindakan tersebut dari usaha dan harapan kesembuhan dari Yesus menariknya saat Yesus mengampuni dosa orang lumpuh segelintir alih taurat mencibirnya akan tetapi jika bacaan ini ditelisik lebih jauh bukankah orang lumpuh tersebut membutuhkan kesembuhan mengapa Yesus mengampuni dosanya apakah kelumpuhan tersebut berakar pada dosa sesungguhnya kelumpuhan tersebut tidak berakar pada dosa ada anggapan dalam benak banyak orang bahwa kelumpuhan, kebutaan, dan penyakit disuapkan oleh dosa tidak seperti itu atau bukankah yang orang sehat dalam hidupnya nyaman tidak terlepas dari dosa akan tetapi dosa lebih mematikan dari kelumpuhan karena itu Yesus mengampuni dosa si lumpuh ia dapat mengampuni dosa karena ia adalah Tuhan dan Juru Selamat kibiran dalam hati pada ahli taurat sebenarnya menunjukkan jika mereka tidak mengenal siapa Yesus semuanya meski sudah tersiar kabar bahwa Yesus berkuasa atas berbagai penyakit dan kuasa kegelapan mereka tetap tidak percaya semua tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus merupakan bukti kemuliaan yang tak dapat dijangkau oleh manusia pesan bacaan ini adalah bahwa kemuliaan Kristus menembus semua sekat dalam hidup manusia sekat dalam hal ini penyakit, pergumulan, kelas sosial, dan lainnya dari seorang yang sakit pun Yesus sanggup menyatakan kemuliaannya pun begitu dengan yang sehat bahkan dosa manusia yakni sesuatu yang bersifat racun dapat diobati oleh Yesus jadi dari kisah ini kita mau diingatkan kembali bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat datanglah kepada Kristus dalam iman serta pengharapan maka lihatlah dan rasakan kemuliaannya amin mari kita berdoa terima kasih opa di surga kami sudah mendengarkan firmanmu hari ini firmanmu hari ini mengejarkan kami agar kami senantiasa memuliakan namamu kami datang kepadamu dalam iman dan pengharapan silahkan kami boleh melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kami kalau membawa pergumulan kami hari ini Tuhan kami yang bekerja baik di rumah maupun di luar rumah berkati kami semua agar boleh bekerja dengan penuh tanggung jawab anak-anak kami dalam masa muda mencari pekerjaan yang kau tunjukkan yang terbaik yang mencari pasangan hidup yang kau tunjukkan yang benar kepada mereka Tuhan yang bersekolah menempulnya pendidikan memberikan kecerdasan dan boleh menempulnya pendidikan mereka dengan baik membawa pergumulan orang tua kami lanjut usia dalam kelemahan tubuh mereka Tuhan yang kau boleh menguatkan iman percaya mereka yang sakit boleh engkau senjukan yang berduka boleh engkau huburkan pelayan-pelayan Tuhan berpendidikan sekeluarga memilih kerja, pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu untuk kuatkan, beri semangat ketekunan dan kerajinan dalam menjalankan pelayanan Tuhan pemerintah kami untuk memberikan kemujian kecanaan senantiasa ampuni semua selalu sekami Tuhan dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!